Terbukti saja saat Mega masuk kerjasama, semakin kompak dan para pemain semakin bersemangat Sedangkan aspek yang ketiga Mega harus meningkatkan kemampuan untuk menutup kekurangan Kohejin dirinya menekankan bahwa Mega harus maksimal dan bisa mengisi kekosongan Hal itu tentunya menjadi salah satu aspek yang mungkin bisa menjadi salah satu aspek yang penting Lalu apakah pemerintah Tanpa Mega Wattie, Musahi Raspak bisa juara Mungkin itulah kata-kata yang tepat untuk mempresentasikan betapa luar biasanya permainan Raspak saat bertanding di atas lapangannya tersebut Hal itu sepertinya memang diakui oleh para pemain Raspak Dimana keseluruhan pemain Raspak mengakui bagaimana pentingnya peran yang diberikan oleh Mega Wattie saat berada di atas lapangan ketika bertanding Setelah pertanyaan Kohejin seperti berterima kasih dengan para pemain Raspak Dimana mereka bersyukur kehadiran Mega Wattie sukses memberikan perubahan yang sangat besar Dalam tubuh permainan tim saat berlagah Bagi Kohejin, Mega adalah sosok yang spesial Dan dirinya mengungkapkan sepatah dua patah kata bahwa kehadiran Mega menjadi kunci utama Kami bisa menantang gelar juara Tergantung bagaimana kami menggunakan Bukilis dan Mega Wattie bersama-sama Serangan tim kami berada di puncak liga Tetapi pertahanan, servis, dan penerimaan servis harus kami tingkatkan dari musim lalu Kata Kohejin Saya yakin bisa menunjukkan performa yang solid dan penuh proses hadiri sepanjang musim ini Tambahnya Sebagai pelatih saya selalu berbicara kepada para pemain tentang pentingnya bermain bersama dengan satu tujuan Saya ingin mereka merasakan bahwa mereka bermain bukan hanya untuk diri sendiri tetapi untuk tim tegasnya Ada tiga poin yang disampaikan oleh Kohejin Tentang bersyukur dirinya memiliki Mega Wattie Poin yang pertama adalah peranan sentral Mega Wattie Yang membuat dirinya benar-benar berterima kasih Atas apa yang dilakukannya di atas lapangan Dalam ucapan poin pertama tersebut Kohejin mengutarakan bahwa Red Spuck bisa menantang gelar juara dimanapun Namun hanya ada satu kunci yakni Bukilis dan Mega Wattie Menurutnya kedua sosok ini adalah sama-sama sosok yang sentral Karena serangan mereka yang sangat baik Apakah itu terbukti? Ucapan Kohejin ini terbukti Dimana saat Mega Wattie masuk Mega menggemleng mentalitas dari para pemain respuck Dimana dirinya masuk dengan penuh kepercayaan diri yang tinggi Mega ia sangat tegas, sangat lugas Bahkan berkat dirinya nama Kohejin diselamatkan Itulah arti ucapan Kohejin Dimana dirinya mengutarakan bahwa kaderan Mega dan Bukilis ini bisa mengisi kekosongan satu sama lain Slogan tanpa Mega Red Spuck musahil juara Ini bukanlah slogan netizen Akan tetapi ungkapan fakta Dimana jika Mega Wattie saat itu tidak masuk ke atas lapangan Mungkin akan sangat musahil sekali Red Spuck membalikan keadaan Namun karena Mega saat itu hadir Paranya Red Spuck mampu membalikan keadaan Dan keadaan itulah yang membuat Red Spuck paranya sukses melanjutkan tren positif Dimana para pemain dari lawan mati kutuh Dan tak bisa berbicara banyak saat bertanding satu sama lain Sehingga tidak aneh sama sekali Jikalau kehadiran Mega yang merubah alur permainan Sedangkan aspek yang kedua adalah kerjasama Kehadiran Mega Wattie dengan Bukilis menjadi salah satu aspek yang penting Tentang besarnya kerjasama yang dijalin diantara para pemain satu sama lain Menurut Kohijin memang ada sesuatu yang lebih penting dari apapun Dan itu semua adalah kerjasama diantara tim Terbukti saja saat Mega masuk kerjasama Semakin kompak dan para pemain semakin bersemangat Sedangkan aspek yang ketiga Mega harus meningkatkan kemampuan untuk menutup kekurangan Kohijin dirinya menekankan bahwa Mega harus maksimal Dan bisa mengisi kekosongan Hal itu tentunya menjadi salah satu aspek yang mungkin bisa menjadi salah satu aspek yang penting Lalu apakah pemain Red Spuck merasakan itu semua? Tak hanya curahan hati dari Kohijin saja Yang seolah-olah memberikan kode Bahwa tanpa Mega Wattie saat itu kemungkinan besar Red Spuck mensahil juara Ya apalagi jikalau bukan dari para pemain Red Spuck yang merasakan hal yang serupa Mega Wattie dirinya masuk sebentar Namun kehadiran Mega yang sebentar itu justru membuat tim ini dirasa semakin lebih membaik dalam bertanding Setelah pertanyaan usai, para pemain tak pernah berhenti berterima kasih kepada Mega dan mendekati Mega Terlihat memang dalam beberapa foto kehadiran Mega seperti seolah-olah primadona utama Yang menjadikan dirinya sosok penting Sekaligus menjadikan Mega Wattie sebagai salah satu sosok yang mampu membawa perubahan utuh Pada tubuh tim Red Spuck tersebut Situasi itulah yang membuat seluruh para pemain Red Spuck merasa bersyukur Dan tentunya sangat bahagia sekali Dengan kehadiran Mega di atas lapangan Karena memang bagi mereka Mega adalah salah satu pionir perubahan yang mampu mengubah daya saing Red Spuck Dalam bertanding di atas lapangannya satu sama lain Sehingga dapat kita tarik juga sampul kesimpulan yang sangat jelas sekali Bahwa hadirnya sosok Mega memberikan perubahan Diakui oleh para pemain Red Spuck Dan tentunya sangat diakui oleh Kehijin Atas peran penting yang diberikan oleh Samega Bintang Usai pertanian tersebut selesai satu sama lain Ingin menantang lagi untuk kedua kalinya Dan sudah bukan hal yang baru ya Ingin mencoba lagi Tentunya di tim yang sama dan pastinya berharap lebih baik lagi dari tahun lalu Makanya saya ingin mencoba lagi Kata Megawati di wawancara YTN Sport Kalau bisa kita naik peringkat juga lebih dari kemarin Syukur-syukur kalau kita bisa juara di tahun ini Ujar Megawati menjawab soal target di Red Spuck musim ini Sebenarnya ada beberapa hal yang membuat saya kecewa dengan pertanyaan ini Jadi saya pikir saya perlu memperbaiki banyak ketika saya kembali ke Korea Dengan memperbaiki hal-hal tersebut dengan baik Saya berharap menunjukkan penampilan yang baik lagi di musim ini Ujar Pyo Senju Saya pikir itu pengalaman yang baik bagi saya Untuk pergi ke luar negeri Dan mendapatkan pengalaman ini dalam turnamen ini Kami bisa menunjukkan performa yang luar biasa Saya pikir kami menemukan beberapa hal yang bisa kami tingkatkan Ujar Nohran It's awfully chilly outside When there's no shelter to hide When everything is a lie You'll find that out in some time But when the things on your mind Are all considered a crime Communication aside We'll all just fight till we die Is this an argument Or just a start of it Either way I don't wanna be a part of it Can I just get some space I don't have the heart for this I can't be picking up the pieces Fixing scars from this Is this an argument Or just a start of it Nah setelah Sobat Volley mengetahui itu semua Bagaimana tanggapan Sobat Volley mengenai Mega dalam pembahasan kali ini Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar Baik itu positif ataupun negatif Yang penting keritikan dan saran membangun Tapi jangan berlebihan Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all I know that things seem bad but they could be much worse There's always someone else who has a greater curse A greater thirst, a hunger, pain, and mercy Just find whatever you got and try to be thankful first I wanna feel again, I need a couple friends I never really understood your style I never really understood your style I never understood your style